Intro Oh halo semuanya This is video Day in May Warung Port 99 Ibu lagi masak Saus kacang dan aku lagi masak Sempol, nah ini ciloknya itu Belum mateng ya, baru setengah mateng Jadi harus dikukus dulu Ini sekitar jam 2 tuh udah ada Yang jajan, yang jajan tuh anak-anak Kecil gitu loh, mereka beli pop ice Rasa cappuccino deh kalo gak salah Belinya gak cuma 1, tapi langsung Beli 2, karena ciloknya udah Ready alias udah mateng Ini langsung ada yang beli cilok Aku tanyain kenapa beli jam segini Padahal mahribnya itu masih lama Katanya takut kehabisan Kalo cilok itu dingin bisa dimasukin Kedalam magic.com Maaf ya, lalatnya banyak banget Padahal aku udah pasang lem lalat loh guys Seperti biasanya, hari ini tuh Ready cilok, sempol ayam, gorengan Bakaran, es teh, es kampul Banyak pokoknya, oh satu lagi ada es campur Setiap hari itu gorengannya beda-beda guys Nah buat hari ini, gorengannya itu ada tempe goreng Satu itu harganya seribu ya Menurut aku sih gak terlalu mahal Soalnya tempenya itu besar-besar gitu loh Aku tuh ya kalo buka puasa Paling suka gorengan Ditambahin saus kacang Beuh, rasanya tuh mantep Ini tuh udah sore deh Kalo gak salah jam 4 atau sekitar jam setengah 5 gitu Nah ini ibu lagi nyiapin pesanan es campur Buka puasa lah dengan yang manis-manis Salah satunya dengan es campur Tapi kalo kurang manis Bisa buka puasanya bareng aku Biar tambah manis Gak dingcanda Tapi kalo mau beneran ngajak buk berbareng Boleh By the way, harga 1 porsi es campur itu 5 ribu ya guys Kalo cilok pas dingin kan bisa ya dimasukin ke magicom Nah kalo sempol ayam udah digoreng dimasukin ke magicom itu gak bisa Jadi kalo kalian mau pesen di jam 2 atau jam 3 buat buka puasa Mending pesennya mentah aja nanti digoreng sendiri Selain ada cilok kukus, disini juga ada cilok goreng Nah ini kebetulan tadi ada yang pesen cilok goreng itu 10 ribu Dan kita COD-an Alhamdulillah yang pesen hari ini banyak banget Dan ini COD-anya semua di alun-alun Sukoharjo Ini aku ngelewatin SMA-ku dulu SMA 1 Sukoharjo Siapa yang sekolah disini? Meskipun udah jadi alumni Tapi aku masih sering banget main ke SMA By the way, kali ini tuh aku COD-nya sendirian aja Gak sama Lukito Soalnya juga hujan ya Dari kemarin-kemarin waktu aku ngajak Lukito Pasti kehujanan Jadi aku sendiri aja Takut kalo Lukito sakit Jarak rumah ke alun-alun itu sekitar 13 menitan Dan ini COD-nya gak lama Cuma 20 menitan Jadi habis COD aku langsung pulang Sampai di rumah tuh ya Udah ada mereka besti-besti aku Dari forum genre Sukoharjo Ada Mbak Mirna, Aji, sama Wahyu Nih aku tuh sering bikin story Atau update di Instagram At Warung Mbak Tum Underscore Temen aku tuh kalo habis jejen Pasti update story Terus nge-tag Warung Mbak Tum sama Instagram aku Jadi aku repost Kalian yang area Sukoharjo atau sekitarnya Kalo mau pesen bisa DM Instagram aku Atau Instagram Warung Mbak Tum ya Makasih banget ya yang udah pesen Semoga kalian suka Dan rezekinya lancar terus Oke segitu dulu Thank you for watching semuanya Bye bye Ini tuh video sebelum bulan puasa Dan aku upload sekarang Spesial karena A Day in My Warung part 100 Pagi-pagi jangan lupa Masak saus kacang dulu ya Soalnya saus kacang ini Andalan di warung Masih pagi Udah ada yang beli nutris hari Buat harga nutris hari disini Masih Rp 2.000 ya Kalo di tempat kalian berapa sih? Karena ini tuh video sebelum bulan puasa ya Jadi ibu masih jualan tahu crispy Tapi pas bulan puasa ini Ibu gak jualan tahu crispy guys Gantinya ada gorengan Bakaran Es campur Dan masih banyak lagi kok Tapi ya Ternyata banyak banget Yang nanyain Kak ada tahu crispy gak? Ada maklor gak? Sayangnya gak ada Nanti kalo ada Aku pasti update status Di Atwarung Mbak Tum Underscore Buat cilok Sompol ayam Masih ada ya Pokoknya stok selalu full Yang penting Kalo kalian mau kesini Usahain Buat kabarin aku dulu ya Bisa via WhatsApp Atau DM Instagram Nanti aku update stock ke kalian Aku tuh orangnya suka ngobrol gitu loh Bahkan sama orang random Jadi kalo ada orang beli Pasti aku ajakin ngobrol Buat harga cilok Sompol ayam Sama jajanan lainnya Gak ada yang berubah sama sekali Di bulan puasa ya Cilok ada yang 500an Ada yang 1000 Sompol ayam 1000 Kalo tau crispy lagi gak ada Tapi kalo jajanan yang lainnya Masih ada kok guys Kalo di warung lagi bener-bener repot Itu ada ibu Ada aku Sama ada Lukito Nah ini tuh Lukito lagi bikinin es teh Dia tuh bisa semuanya Bisa goreng sempol Wadahin cilok Bikin es Pokoknya bisa semua Alhamdulillah Tau gak sih guys Di video ini tuh Aku dapet pesenan banyak banget Dari temenku yang kerja di pabrik Karena videoku lewat FWP dia Jadi dia tuh pesen gitu Di warungku Alhamdulillah Aku seneng banget Kalo dipesenin orang pabrik Soalnya kalo yang jajanan orang pabrik Itu pasti banyak gitu loh Topi ku lucu banget gak sih Ini tuh dikasih temenku Karena dia menang try out Terus topinya dikasih buat aku Lucu kan warnanya ada kuning Sama ada pink Nah itu kalo dibalik Jadinya warna pink guys Oke oke Aku tunjukin seberapa banyak pesenannya Tuh bisa diliatkan sebanyak ini Jadi aku Ibu sama Lukita tadi Kerjasama buat nyiapin pesenannya Saatnya kita masukin ke plastik satu-satu Karena yang pesen itu gak cuma satu orang ya Ada beberapa orang Jadi per plastik itu Aku kasih kertas kecil yang ada tulisan namanya Biar nanti gak ketuker By the way guys Aku mau ngucapin terima kasih ke kalian Yang gak bosen buat nonton video A day in my warungku Alhamdulillah hari ini udah sampai part 100 Alasan aku semangat bikin konten itu Karena kalian Jadi kalo ditanya support sistemku bikin konten siapa Ya kalian Pesenannya tuh cukup banyak Dan aku gak bisa bawa sendiri Akhirnya aku ngajakin Lukito Buat COD-an di pabrik Nah ini aku pulangnya tuh juga Ngelewatin pabrik-pabrik gitu guys Yang kiri kanannya tuh Banyak penjual jajanan Jarak pabrik ke rumah itu cukup deket Sekitar 10 menitan Tapi biar aman Kita harus tetep pake helm ya Makasih banget buat kalian Yang selalu nonton videoku Dan selalu menantikan videoku Thank you for watching semuanya Pesenan kali ini tuh cukup banyak Dan aku COD-nya Sambil hujan-hujan Seru banget Oh halo semuanya Sekarang tuh warung bukanya jam 3 sore guys Nih liat Tadi belum buka kan Dan sekarang udah buka Meskipun jam 3 sore itu pintunya baru dibuka Tapi biasanya jam 2 udah ada yang jajan Dan tetep kita layanin kok Karena stok bakarannya itu menipis Jadi aku harus ngestok lagi guys Ini aku belinya itu di deket pasar gemblekan Solo Pokoknya kalo warung udah dibuka Itu berarti jajanannya semua udah ready Tapi kalo belum dibuka Itu biasanya ibu baru istirahat Ini tuh buat adonan bakwan jagungnya Kalo ini buat olesan bakaran Yang ini pedes Dan yang satunya ini Manis atau Ya gak pedes lah ya Kalo buat anak kecil Setiap hari itu gorengannya ada 2 macem guys Ada tempe Sama bakwan jagung Dan aku suka banget Bakwan jagung bikinan ibu Ini udah sore ya Sekitar jam 4 deh Kalo gak salah Ada yang beli cilok Aku lupa berapa Tapi kakaknya ini Emang sering beli disini guys Enggak cuma ngelayanin pembeli Yang langsung dateng ke warung Tapi di warung itu Juga melayani COD gitu By the way Biasanya aku tuh Kalo jam 2 siang gitu Live di tiktok Buat nyapa kalian Dan mau tanya Dimana ya Enaknya aku COD hari ini Terus kalo dari kalian Ada yang mau COD Nanti tinggal DM instagram aku aja Enggak cuma cilok aja Yang lari Semua jajanan disini tuh Alhamdulillah ya Waktu bulan puasa ini Lari semuanya guys Kalo ini udah sekitar Jam setengah 5 sore Dan aku nyiapin Semua pesenan Buat COD Kalo udah siap Nanti aku langsung Cus COD Tapi ini belum siap Jadi aku harus nyiapin dulu Yang lagi aku wadahin ini Cilok goreng guys Jadi ada yang pesen Cilok digoreng Harganya tetep sama Enggak nambah sedikit pun Aku tuh sempet lupa ya Kalo pesenannya itu 10 ribu Jadi 2 Jadi 5 ribuan gitu Oh iya guys Kalo cilok goreng itu Kita ngegorengnya Enggak ditambahin telur ya Buat hari ini Rute CODnya itu Ke arah Karangbuni Tegal Made Mbekonang Sama Wiron Buat kalian yang orang Suka harja pasti tau Yang pesen itu Enggak cuma satu orang Dan enggak cuma Satu macem guys Tapi yang pesen itu Beberapa orang Dan alhamdulillah Cukup banyak pesenannya Ada yang pesen cilok Sumpol ayam Bakaran Alhamdulillah Setiap sore menjelang Mahrib tuh ya Warung rame banget Dan aku sama ibu Sangat kewalahan Dan orang-orang tuh Pasti bilang Bakuleng ngasih raketok Tau enggak artinya Artinya tuh Penjualnya sampai Enggak kelihatan Goreng sempol tuh Cukup lama ya Tapi lebih lama lagi Kalo goreng tahu crispy By the way Kalo beli sempol Digoreng itu Seribuan Nah kalo beli yang mentah Harganya beda lagi guys Oke Karena semua pesenan Udah siap Nih bisa dilihat ya Cukup banyak lah Alhamdulillah Saatnya kita cus Aku kehujanan Ini aku lagi di Stadion minim Bekonang Tapi ya guys Aku tuh lebih suka kehujanan Dibandingkan kepanasan Kalo kalian Lebih suka mana By the way Kalo kalian mau Jajan ke warung Dan enggak tahu jalannya Google map aja ya Namanya cilok mbak tum Dan kalo mau kesini Kabarin aku dulu Malamnya Aku ada acara Sama temen-temen Oke Segitu dulu Thank you for watching Semuanya Bye bye Nah kayak gini guys Suasana Waktu mau buka puasa Di warung Jadi rame banget Alhamdulillah Oh halo semuanya Gimana puasa hari nih Lancar Ibu itu sekarang Kalo bikin cilok Sekitar jam 11 guys Jadi jam 2 itu Udah mateng Ini tuh habis zuhur Dan aku mau Beli frozen food Buat bakaran Tapi sebelum pergi Aku mau pake liptin dulu Karena ini kan bulan puasa ya Terus bibirnya agak pecah-pecah gitu Jadi aku pake liptin Biar lebih sehat Kalo kalian mau cobain Boleh kok Langsung cek keranjang kuning aja ya Oke Kelar pake liptin Cus Kita langsung berangkat Hari ini aku tuh sendirian Bulanjanya Karena look itu gak mau diajak Jadi yaudah deh Ini di daerah gemblekan Udah di Solo ya Bukan di Sukoharjo lagi Dan ini pilihannya tuh Banyak banget Disini tuh Harganya murah-murah Selesai beli frozen food Aku langsung pulang Dan gak mampir kemana-mana Karena udah jam 3 sore juga Sampai rumah Ternyata ada lele bakar Buat buka puasa nanti Sekarang Waktu bulan puasa itu Setiap hari Pasti ada es campur Kayaknya itu ciri khas Bulan puasa deh Dan di pinggir jalan tuh juga banyak banget Yang jual es campur Kalo di warung sini Es campur Kita hargain Rp. 5.000 ya Dan itu udah dapet banyak guys Nah ini langsung ada Yang beli 2 es campur Berarti Rp. 10.000 Buat stok di warung hari ini Ada cilok Sempol ayam Gorengan Nah kalo gorengannya itu Ada bawan jagung Sama tempe goreng Kalo buat es yang ready Itu ada Es teh Es kampul Es beng-beng Pop ice Es campur Pokoknya banyak deh Kalo es tuh Next Ini ada yang beli cilok 10.000 Kalo gak salah Aku pun lupa Ini tuh udah pelanggan seti ya Dan ibunya kalo beli disini Itu gak pernah pake saus Oh iya Ketinggalan Ini kita juga ready bakaran Bakarannya itu Pertusuk Rp. 2.000 ya Ini tuh udah memasuki Jam-jam mau berbuka Dan Alhamdulillah Rame banget Aku cukup kewalahan Sama ibu Aku nyiapin sempol Kalo ibu bagian yang goreng-goreng Ini aku juga ngewadahin gorengan guys Jadi ada yang pesen dan minta diantar gitu loh Di warung ibu itu ngasih harga gorengan Rp. 2.000 dapet 3 Kalo di tempat kalian berapa sih? Buat kalian yang rumahnya deket sama aku Atau gak terlalu jauh Boleh kok COD-an Atau aku anterin sampe rumah juga bisa Tapi kalo longgar ya Kalo warung rame tuh gak bisa ditinggal Aku jauh lebih seneng kalo kalian bisa langsung dateng ke warung Buat alamatnya itu udah ada di google map Namanya Cilok Mbak Tum Eh sebelum ke warung Usahain buat kabarin aku dulu ya Bisa via whatsapp Atau DM instagram Soalnya aku takut banget Nanti kalo kalian udah dateng ke warung Malah gak kebagian Oke deh semua pesenannya udah siap Cus langsung kita anterin Ini gak jauh kok dari rumah Jadi kalo ke warungku itu Bisa ngelewatin lapangan desa peranan Habis nganterin pesenan Ternyata ada yang jajan Dan taunya dari tiktok Aku seneng banget Ibu apalagi Pasti seneng Nah ini sekitar jam setengah 6 nih Soalnya kameranya udah burem Keliatan ya Ini ada yang beli es beng-beng itu 2 Ada yang esnya di blender Sama esnya di perongkol Di perongkol itu gak di blender gitu loh guys By the way aku tuh punya alat bakaran Tapi gak bisa dinyalain Aku gak tau kenapa Akhirnya aku pake alatku yang ini dulu Alhamdulillah Buat peminat bakaran itu cukup banyak juga Nah ini ada yang beli bakaran 10 ribu Soalnya dapet 5 Habis dibakar aku tambahin saus sama mayonaise lagi Tapi kali ini Masnya itu minta gak dikasih mayonaise Nah kalo yang ini tuh yang beli anak-anak kecil gitu Terus mereka minta dimakan disini Aku tambahin saus tomat Soalnya mereka gak mau pedas Dan aku tambahin mayonaise Alhamdulillah hari ini tuh laris manis Makasih ya temen-temen yang udah jajan di warungku Oke segitu dulu Thank you for watching semuanya Sumpah ya guys Ini tuh pertama kali aku COD jam 11 malem Oh halo semuanya Karena ini udah jam 2 siang Itu tandanya Semua jajanan udah siap Cilok, sempel ayam, bakaran, gorengan Semuanya udah siap Tapi buat gorengannya belum digoreng ya Digorengnya itu dadakan Biar masih anget Atau sekitar jam 4, jam 5 gitu lah gorengnya Isian buat es campur juga udah siap Kalian masih inget kan berapa harga es campur di warungku? Yaps, 5 ribu aja Menurut kalian mahal apa murah sih? Soalnya ini tuh harganya nurutin pasaran gitu Di sepanjang jalan itu harganya juga 5 ribuan Ini tuh siang-siang udah ada yang beli es teh jumbo guys Nah kalo es teh jumbo harganya 3 ribu ya Siloknya kan lebih mateng duluan ya Nah ini habis mateng Ciloknya langsung ada yang beli Tapi sausnya itu belum disiapin Masih di bawah gitu Jadi ibu ngambilinya dari bawah Alhamdulillah Nggak cuma ciloknya aja yang langsung laris Tapi sempel ayamnya juga Maaf ya enak Kelihatan pucat Karena nggak pake lip care Sumpel ayam tuh ya Enaknya dimakan pas lagi anget Ditambahin saus kacang Jadi misal kalian belinya jam 4 sore Dimakan waktu mahrip Mendingan atau lebih baik belinya yang mentah aja Nanti digoreng sendiri Karena udah sekitar jam 4 sore Jadi gorengannya ini udah ada yang mulai mateng Atau siap dijual Buat harga gorengannya Tempe mandoan sama bakwan jagung itu sama 2 ribu dapet 3 biji Kalian kalo jajan di warung Wajib banget buat cobain bakwan jagungnya ibu Rasanya itu beuh Mantep banget Kalo udah menjelang azan mahrip gini tuh ya Warung udah rame banget Aku ibu lukito bapak itu sampai kewalahan Ini tuh ada yang beli pop ice sama es bengbeng Pop ice-nya rasa coklat Es bengbengnya juga coklat Jadi warnanya agak sama Tapi bisa dibedain kok Kalo es bengbeng itu lebih pekat coklatnya Selain pembeli yang datang ke warung Mereka juga bisa pesen duluan Atau minta dianterin gitu Mereka biasanya pesen lewat whatsapp guys Ngechat dulu gitu Kalo pesenannya udah siap Cus langsung aku anterin Ini tuh gak jauh dari rumah kok guys Masih deket Gak sampe 5 menit Karena warungnya rame banget ya Alhamdulillah Jadi aku, ibu, lukita, sama bapak itu bagi tugas Biar cepet selesai Atau pembelinya gak nunggu terlalu lama By the way guys Hari ini tuh ada pembeli Dari Tawang Bangu Kalian tau Tawang Bangu gak? Itu masuknya ke Bupaten Karanganyar sih Nah kalo jarak ke rumahku Itu waktunya sekitar 1 jam lebih 30 menitan Atau bisa lebih Alhamdulillah Aku sama ibu tuh seneng banget Kalo ada pembeli Yang taunya itu dari TikTok Jadi warung kita jauh lebih dikenal Next, ini aku lagi nyiapin pesenan es campur Sama bakwan jagung Sama ya harganya Kayak tempe goreng tadi 2 ribu dapet 3 biji Oke karena pesenannya udah siap Cus langsung aku anterin Biasanya yang nganterin pesenan itu Antara aku sama lukita Berbukalah dengan yang manis-manis Misalnya dengan estai jumbo Ala aku Ini ada yang beli estai jumbo 2 guys Takarannya buat gulanya itu Per 1 estai jumbo 7 sendok ya Jadi kalo 2 estai jumbo Berapa tuh? 7 kali 2 Harga estai jumbo Satunya 3 ribu ya Tapi kalo estai biasa Atau enggak jumbo Itu harganya 2 ribu Nah ini ada yang beli bakaran Pertusuknya itu 2 ribu Jadi kalo 10 ribu Dapet 5 tusuk Ini aku lagi nyiapin pesenan sampel ayam Padahal ini udah jam setengah 11 malem guys Aku tuh lagi COD guys Ini jam setengah 11 malem Dan aku CODnya tuh sama orang pabrik Jadi dia tuh habis pulang kerja gitu loh Oke segitu dulu Thank you for watching Bye bye